Kita menuju ke informasi berikutnya pemirsa sebanyak 36 warga penemu fosil di Pegunungan Pati Ayam mendapatkan tali asih dari Badan Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran diharapkan dengan tali asih tersebut selain untuk mengapresiasi juga dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap fosil Purba Kala Inilah raut kegembiraan bagi masyarakat penemu fosil Purba Kala Pegunungan Pati Ayam setelah mendapatkan tali asih atau imbalan dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atas jasa mereka menemukan fosil tersebut dan menyerahkannya kepada Museum Situs Pati Ayam Jumlah warga yang mendapatkan tali asih dari BPSMP Sangiran sebanyak 36 warga dengan temuan puluhan fragment fosil dari beberapa spesies hewan mulai dari gajah, kerbau, dan binatang laut yang ditemukan sejak awal tahun 2020 Salah seorang penerima tali asih, Sutopo, yang menemukan berbagai fosil saat sedang beraktifitas di Pegunungan Pati Ayam mengaku merasa senang mendapatkan tali asih sebab merasa diapresiasi oleh pemerintah Buat kita untuk orang biasa seperti kita orang masyarakat didisasi Terima kasih atasnya tali asih dari fosil Pak Gaya Pak selama ini menemukan berapa fosil dari Bapak sendiri? Alhamdulillah lumayan banyak Sementara itu Kasih Perlindungan Dodi Wiranto mengatakan dengan pemberian tali asih diharapkan masyarakat dapat ikut peduli untuk melestarikan fosil Purbakala yang ditemukan apalagi pelestarian tersebut merupakan tanggung jawab setiap warga negara Ya betul, dengan adanya itu artinya pemerintah sudah memberikan penghargaan kita sebut sebagai tali asih gitu Akhirnya di beberapa tempat itu muncul komunitas komunitas pelestarian fosil Akhirnya kita adanya bahwa itu kewajiban dari tiap agar negara sebenarnya kacang-gagang budaya itu sudah diundang-undangkan apalagi setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Puluhan fosil temuan warga yang telah diserahkan kepada pihak Museum Pati Ayam nantinya akan diidentifikasi terlebih dahulu untuk kemudian direstorasi dan diinventarisasi dan registrasi untuk kemudian menjadi aset dari kementerian Sukron Hamdhani, Simpang Nima TV, melaporkan